Intro Guna membangkitkan semangat masyarakat di masa pandemi, Koramil Bojonegoro kembali memasang banner Bojonegoro Bangkit. Guna membangkitkan semangat warga Bojonegoro di masa pandemi, Koramil Bojonegoro kembali memasang banner Bojonegoro Bangkit, yang sebelumnya sempat diturunkan akibat besi penyangganya patah. Dengan pemasangan banner diharapkan masyarakat tetap semangat beraktivitas di tengah pandemi. Adanya pandemi Corona menyebabkan lebih dari sebagian warga mengalami keperosotan ekonomi, apalagi dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, membuat masyarakat semakin kalang kabut dalam mengais resiki. Namun harus diakui, adanya program PPKM tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam menghentikan kondisi pandemi yang masih saja menghantui bangsa. Sehingga dengan kesadaran penuh, masyarakat harus mematuhi aturan tersebut. Agar masyarakat tetap semangat, inisiatif Koramil 14 Tambak Rejo kembali memasang banner berukuran 3x4 di depan Koramil 14 Tambak Rejo. Ini pemasangan banner Bojonegoro bangkit. Artinya apa? Pemerintah daerah benar-benar menunjukkan insetisinya. Bojonegoro benar-benar bangkit dari keputar perlukan karena COVID. Masyarakat diminta terjaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Adanya tetap semangat bagaimana menang COVID tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan cuti tangan. Pesan terhadap masyarakat apa, Dan? Pesannya adalah masyarakat tetap proaktif, menggunakan masker, jaga jarak, cuti tangan, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Tengah dari COVID, ekonomi bisa tumbuh kembali. Diharapkan dengan pemasangan banner tersebut, masyarakat bisa berajak dari keterpurukan akibat adanya pandemi COVID-19. Tim Liputan Batik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.